Menurut saya itu adalah kebijakan yang sangat lah bijak karena terkadang kita UN juga kan tergantung faktor keberuntungan dan lain-lain gak pure karena nilai tidak selalu dapat menilai suatu kepintaran atau dari seorang manusia gitu otak manusia gak bisa dinilai dengan data Harusnya sih ada UN ya yang kayak kemarin juga Iya Misalnya kalau UN kan tahu gitu ada SKLnya gitu meskipun kemarin banyak bocor juga tapi kayaknya lebih mending daripada sekolah sendiri yang nentuin gitu Ya kalau saya kurang setuju sih mas Tapi ya kan namanya juga pemerintah mereka yang berhak dan mereka yang mengatakan berhak atau tetap berhak ya mas Enaknya biar lebih udah kayak gak terlalu ribet lagi Soal UN ya gak terlalu belajar-belajar terus gitu Cuma gak enaknya terlalu nganggep remeh jadinya Terlalu gimana ya gak kurang Jadi anak-anak tuh gak usaha gitu Udah kayak mereka pikir kita juga udah pasti lulus ini kok gitu Menurutku sih kalau pihak sekolah yang nentuin udah lebih enak daripada yang sebelumnya gitu sih Jadi kan kalau dulu UN-nya memang udah bener-bener 70% kan tapi sekarang udah berkurang Sebenarnya kan juga UN juga kadang-kadang tergantung aja kalau bikin aja hasilnya Biasanya dia bagus tapi di UN jeblok kan juga bisa Jadi kalau gitu juga lebih adil juga biasanya Ya tampaknya variatif ya komentar dari para siswa Swiss Tapi saya menyimak salah satu tadi yang diminta komentar Bu Dia mengatakan kalau ternyata karena UN sudah tidak menentukan kelulusan begitu Jadi mungkin siswanya jadi menganggap remeh begitu Jadi gak seserius tahun-tahun sebelumnya Karena sudah pasti lulus Nah ini kemudian bagaimana Bu? Ternyata motivasinya mungkin untuk beberapa ya Ada yang berkurang nih untuk melihat UN Ya mungkin saja bisa saja ya terjadi Tapi kalau berasumsi itu kan harus pakai data gitu ya Tapi kalau sepanjang pengamatan saya sih ya Di berbagai sekolah gitu kalau kami kepala sekolah saling bercerita Rasanya enggak tuh gitu Jadi tetap saja mereka menghadiri try out ya Uji coba tetap aja nanya-nanya ke gurunya Tetap aja les privat hingga detik terakhir gitu ya Bahkan sampai hari ini ada beberapa murid saya juga tetap les gitu ya Jadi misalnya mereka kemarin oh ini apa kartu legitimasinya belum dapat gitu Saya bilang yaudah Sabtu Ibu ke sekolah kok Tapi sore nanti dititipkan aja gitu Karena kan wali kelasnya belum tetap datang gitu ya Tapi mereka kemudian ada beberapa Mereka jangan oh itu les gitu Artinya kan detik-detik aja dia masih Tapi kan tahun ini baru pelaksanaan pertama Mungkin nanti bisa dilihat evaluasinya Apakah mereka menurun Betul Atau tidak begitu ya Kalau sekarang mungkin prematur ya Kita bilang begitu Karena kan belum Belum terbukti Belum ada hasil dan data ya Tapi Berutno katakanlah Pada akhir UN di tahun ini Dilihat memang ada penurunan minat Dan semangat dari para siswi dan siswa Untuk belajar akan UN Begitu ya Adakah cara yang harus dilakukan Untuk memotivasi anak-anak Akhirnya tidak menganggap cenderung Menganggap remeh UN Karena tadi kita dengar Ada satu anak sudah mengucapkan hal itu Mungkin ada beberapa anak lainnya Yang juga berpikir hal yang sama Kalau saya malah berpikir Kebalikannya Akhirnya dulu Kalau anak-anak menganggap Enam mata pelajaran ini penting Segala-galanya Yang lain diremehkan Sekarang dia tidak bisa meremehkan Satupun mata pelajaran Karena kan semua menentukan Kelulusannya dia kan Misalnya tadi 13 mata pelajaran Kan 6 UN Nah biasanya anak-anak itu Lebih fokus pada UN Lebih fokus Kesana karena 70% nyumbangnya 30% Seolah-olah sekolah itu Hanya berkonsribusi 30% 70%nya kan dari UN ini Maka segala-galanya UN Jadi penting betul Sampai dibela-belain dan segala Tapi sekarang Anak-anak kan Harusnya tidak berpikir begitu lagi Artinya seluruh mata pelajaran Menjadi penting Apapun mata pelajaran itu Karena itu menentukan Kelulusan dia Dan itu dihitung oleh sekolah Jadi menurut saya Cara berpikirnya Memang harus dibalik Untuk melihat posisi positif Berarti ternyata kita sudah Tersambung dengan Pak Menteri ini Halo selamat siang Pak Anies Halo Selamat siang Pak Anies Akhirnya kita tersambung Dengan Pak Anies Kami sudah menantikan Dari tadi Ya ini jalan macet Dari Bogor tadi Ya baik Pak Anies ini terkait dengan UN Hanya tinggal beberapa hari lagi Ini sudah Kesiapannya sudah berapa persen nih Pak Anies Kalau kita boleh tahu Update terakhir bagaimana Ya Alhamdulillah Alhamdulillah secara logistik itu Sudah semuanya siap Karena soal Kemudian Kembali jawab Sudah terbagikan Sesuai dengan pentana Yang sering Yang sekarang malah perlu Saya pegaskan Andalah mari Kedepan melihat Ujian ini Sebagai pembelajaran Jadi Tidak perlu Melihat ini sebagai Sesuatu yang Menegangkan Menakutkan Bahkan khawatir Soal Nanti terlambat Satu jam Satu jam Satu hari Itu malah nanti Akan Menggabungkan Rasi Dan Mulai tahun ini juga Kita mulai Mencoba Rintisan Ujian nasional Menggunakan Komputer Jadi Sebagian dari Sekolah-sekolah Ada 585 Sekolah Menggunakan Komputer Dan yang ketiga Yang saya ingin Jelaskan juga Bahwa kita malah Ingin Mendorong Mulai tahun ini Hasil Ujian nasional Bagi anak-anaknya Kita akan Berikan Lebih rinci Lebih detil Termasuk ada Penjelasan Kualitatif Apa Makna nilai itu Kalau anak Dapat nilai 6 Itu maknanya apa Dapat 9 Maknanya apa Dapat 4 Maknanya apa Itu jelaskan Tapi yang tidak salah penting Sekolah Dan daerah Akan menerima Namanya Indeks integritas Indeks integritas ini Menunjukkan Tingkat kejujuran Di dalam melaksanakan Ujian nasional Jadi kita ingin Menggarisbawahi Kalau dahulu Orang berbondong-bondong Melaporkan Sekolah kami Lulus 100% Sekarang sudah bukan Sarat kelulusan Malah kami ingin Sekolah-sekolah Melaporkan nanti Pada orang tua Sekolah kami Jujur 100% Jadi Ada teluk ukurnya Dan kami akan Laporkan itu Kepada sekolah Kepada dinas Dan bagi orang tua Ini bagian dari Untuk mendorong Sekolah-sekolah Agar kita semua Sama-sama Pastikan Kalau ujian nasional Kita terapkan Dengan jujur Mudah-mudahan Di dalam keseharian kita Di sekolah Juga kita bisa Tekankan kejujuran Baik Pak Anies Terkait dengan Pengerjaan UN ini Secara CBT Ini kan ternyata Masih begitu banyak Sekolah yang Belum Memiliki Fasilitas Begitu Ini kemudian Bagaimana nih Pak Anies Untuk bisa mengembangkan Ataupun membantu Sekolah-sekolah ini Bisa kemudian Biar tahun depan itu Semua akhirnya CBT semua Ini bagaimana Pak Anies Begini Nomor satu Tujuan pengadaan Fasilitas Itu bukan untuk Ujian Tapi pengadaan Fasilitas adalah Untuk proses pembelajaran Bahwa Dengan adanya komputer Bisa dipakai Untuk ujian Itu Alhamdulillah Tapi kita ingin menegaskan Dorongannya adalah Untuk pembelajarannya Jadi Sekarang ini memang Di seluruh Indonesia Baru sekitar 30% Sekolah Yang sudah Memiliki Jaringan Internet Ada pun Kalau sekolah Yang memiliki Jaringan Komputer Memang sudah Hampir 80% Nah Tetapi Kita ingin menegaskan Proses ini Bertahap Tahun ini Di 585 Nanti tahun depan Kita kembangkan Lebih jauh Dan seperti tahun ini juga Polanya adalah Bukan Kementerian Menentukan sekolah Penentrian Memberikan kesempatan Bagaimana sekolah-sekolah Yang mau menjadi Perintis Dan Sekolah-sekolah ini Kemudian Diverifikasi Dilihat Kesiapannya Baik Kesiapan hardware Jaringan Maupun Operator Yang mengelola Area Networknya Kalau itu sudah Dinyatakan Siap Baru kemudian Itu yang dipakai Jadi Kedepan kita Bertahap Dan penting Di garis bawah Yang penting adalah Ujiannya Bukan Alatnya Jadi jangan Kita Memperlihat Seakan-akan Harus komputer Tidak Dengan kertas Juga gak masalah Dengan komputer Jauh lebih efisien Memang Dengan Penyelenggaran Ujian Seperti sekarang Melibatkan 7,3 juta Anak Di 69.000 Sekolah Bila kita Selalu menggunakan Kertas Maka biaya Logistiknya Luar biasa Besar Tetapi Dengan menggunakan Metode komputer Maka Tidak perlu lagi Pencetakan Pengiriman Maka itu Bisa dikirimkan Melalui Jaringan Virtual Baik Kedepan Kita akan Ke arah sana Baik Pak Anies Mengatakan Ini ada tahapan Begitu Proses pembelajaran Tapi katakan Untuk target Apakah ada target Tertentu Sehingga Kapan Indonesia Bisa melakukan Ujian CBT Secara menyeluruh Apakah ada target Pak Anies Gini Kalau target Malah saya berharap Indonesia Ujian 100% Jujur Mau pakai Komputer Pakai Paper Jadi Menurut saya Yang penting Sekali digarisbawahi Di sini adalah Ujian sebagai Bagian dari Pembelajaran Termasuk Belajaran Kejujuran Karena Bicara mengenai Komputer Itu bicara juga Infrastruktur Saat ini Kita ada 208 ribu Sekolah Tapi Masih ada 17 ribu Sekolah Yang belum Memiliki Aliran Listrik Jadi Apalagi Kita berbicara Sampai pada Ujian menggunakan Komputer Jadi Malah saya ingin Mengarisbawahi Bicara tentang Pendidikan Tidak selalu Diasosiasikan Dengan Infrastruktur Sarana Prasarana Sarana Prasarana Penting Tapi yang Tidak kalah Penting adalah Semangat Dari Proses Pembelajarannya Itu Ini kebetulan Saya dari Bogor Di kampung Matematika Menyaksikan Betapa Anak-anak Itu belajar Di teras Belajar Di ruang Penah Di rumah-rumah Di kampung Masyarakat Kalau bicara Sarana Prasarana Itu jauh sekali Tetapi Sebuah Proses Pembelajaran Ini terjadi Bukan karena Ada gedung Sekolah yang baik Tapi karena Ada pendidik Dan ada Peserta didik Maka terjadilah Sekolah Nah Saya melihat Ujian nasional Juga dalam konteks itu Ujiannya Yang kita singkatkan Kualitas soalnya Kualitas Prosesnya Sambil Infrastrukturnya Kita pembangkan Pak Anies Pak Anies kami akan terus membahas Mengenai Untung dan rugi UN Lulus tanpa Ujian nasional Tapi harus ditahan dulu Bapak Kita akan lanjut Di segmen berikutnya Pembelajaran Pembelajaran